Intro Hai, selamat pagi. Udah sempet stretch pagi ini? Akan jadi hari yang sibuk buat kamu? Mau bergerak sedikit supaya badanmu lebih siap menjalani hari? Cuma 10-12 menit buat seluruh bagian tubuh. Kita mulai ya. Duduk di atas matras. Bersilah. Temukan sitting bone kamu. Duduk di atas sitting bone kamu. Taruh sitting bonemu di atas matras. Tangan di samping. Kita mulai dengan side stretch. Saya mulai ke sisi kiri. Angkat tangan kananmu. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Waktu kamu ke sisi kiri, temukan, tetap temukan sitting bone kanan kamu ada di atas matras. Exhale. Inhale. Buka dadamu ke depan. And then exhale. Satu kali terakhir. Kita akan bergerak dan bernafas. And then exhale. Inhale. And exhale. Ubah posisi dudukmu ke mermaid position. Kaki kiri saya di depan. Kaki kanan saya di belakang. Coba temukan sitting bone kamu di atas matras. Rasakan seperti tulang punggung kamu meninggi ke atas langit-langit. Buka tanganmu ke samping. Jauhkan punggung dari telinga. Inhale. Saya tilt ke sisi kiri. Exhale. Putar. Taruh tanganmu di atas matras. Panjangkan tulang ekor ke belakang. Dada panjang ke depan. And then inhale. Kembali. Exhale. Kembali ke posisi semula. Inhale. Exhale. Putar. Dadamu ke depan. Tulang ekormu ke arah belakang. And then inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Putar. Taruh tanganmu di atas matras. Panjangkan dadamu ke depan. Tailbone kamu ke arah belakang. Sehingga backmu tetap flat. Sekarang coba akses abdominals kamu. Tarik masuk. And then inhale. Tegak lagi. Dada ke depan. Tulang ekor panjang ke belakang. Dua kali lagi. Exhale. Tarik masuk abdominals kamu. Inhale. Last one. Exhale. And then inhale. Dorong dada kamu ke depan. Naik ke atas. Dan tailbone memanjang ke belakang. Inhale. Kembali ke tengah. Exhale. Duduk tegak lagi. Kita ganti sisi. Setupnya sama seperti yang tadi. Buka tangan kamu. Duduk tinggi ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Jauhkan pundak dari telinga. Inhale. Kembali ke tengah. And exhale. And then inhale. And exhale. Pundak jauh dari telinga. Dada ke depan. Tailbone ke belakang. And then inhale. And exhale. Inhale. Putar. Taruh tanganmu di atas matras. Dada ke depan. Tailbone ke belakang. Sekarang. Dari abdominals. Tarik abdominalsmu masuk. Round back. Inhale. Flat back. Dada ke depan. Tailbone memanjang ke belakang. Exhale. Round. And then inhale. Flat. Satu kali terakhir. Exhale. Round. And then inhale. Flat. Putar kembali ke tengah. Kembali ke duduk tegak. Oke. Sekarang. Duduk bersilah. Seperti ini. Saya akan menyamping. Tangan ke depan. Telapak tanganmu menghadap ke bawah. Tekuk si kumuh. Lalu rasakan seperti tulang belikat kamu mendorong sesuatu ke belakang. Kembali ke posisi semula. Panjangkan tangan ke depan. Rasakan seperti tulang belikatmu. Itu seperti reaching memanjang ke arah jari-jari tangan. Tekuk elbow. Dorong tulang belikatmu ke belakang. Kembali ke posisi semula. Dan reach ke depan. Rasakan seperti tulang belikatmu melebar waktu kamu memanjangkan tangan ke depan. Dua kali lagi. Inhale. Dorong ke belakang. Kembali ke posisi semula. Reach ke depan. Satu kali terakhir. Inhale. Dorong ke belakang. Kembali ke posisi semula. Panjangkan tangan ke depan. Sekarang. Inhale. Tekuk sikunya. Sorry. Tangan naik ke atas. Panjang karang langit-langit. Tarik pundakmu jauh dari telinga. Telapak tangan saling berhadapan. Lalu, tarik tanganmu sedikit lebih jauh ke belakang. Satu. Dua. Exhale. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Bawa tanganmu ke depan. Letakkan di atas lutut. Sitting side stretch. Tarik nafas. Masih duduk tegak. Exhale. Scoop di abdominals. Masukkan abdominals kamu. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Round back. Inhale. Kembali ke posisi duduk tegak. Exhale. Mulai dari lower abdominals. Masukkan abdominals kamu. Jauhkan pundak dari telinga. Inhale. Kembali ke posisi duduk tegak. And then exhale. Round back. And then inhale. Bayangkan seperti kamu menekan tanganmu ke arah lutut. Dan kamu bantu spinemu semakin tinggi ke atas. Terakhir. Exhale. Round back. Inhale. Good. Sekarang. Kakimu di depan. Pegang bagian belakang lutut. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Round back. Lalu bawa badanmu tilt sedikit ke belakang sampai di belakang tailbone. Inhale. And exhale. Pertahankan round backnya. Bawa kembali ke depan. And then inhale. Kembali tegak. And exhale. Tarik masuk lower abdominals, mid abdominals, upper abdominals. Tilt back ke belakang. Exhale. Kembali ke posisi tegak. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Exhale. Kembali ke posisi tegak. Satu kali terakhir. Exhale. Scoop abdominals. Pundak jauh dari telinga. Tilt back ke belakang tailbone. And then exhale. Inhale. Kembali ke posisi tegak. Oke. Sekarang kita berdiri. Pegang satu tangan di perut bagian bawah. Satu tangan lagi di dada. Kita akan belajar bernapas. Bayangkan. Kalau kamu biasa bernapas dengan dadamu turun naik. Sekarang. Usahakan. Kamu bernapas dengan perut bagian bawah. Jadi. Waktu kamu tarik napas. Chestnya calm. Tidak naik turun. Tapi. Perut bagian bawahmu seperti mengembang. Buang napas. Kembali masuk. Inhale. Buang napas. Kembali masuk. Inhale. And exhale. Saya akan ganti berdiri menghadap samping. Supaya kamu bisa lihat. Saya ganti juga tangannya. Inhale. Perut bagian bawah ngembang. Exhale. Dadanya tetap kalem. Tidak naik turun. Inhale. Seperti meniup balon. Isi perut bagian bawahmu dengan udara. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. And then exhale. Kalau kamu masih punya waktu. Kamu boleh latihan napas ini sedikit lebih lama. Inhale. And then exhale. Exhale. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Satu tangan tetap di perut bawah. Satu tangan lagi. Kamu taruh di bawah dada. Di ribcage. Ya. Now. Inhale. Perut bawahmu mengembang. Exhale. Masuk. Pertahankan perut bawah kamu tetap masuk. Ya. Sekarang waktu kamu inhale. Bayangkan seperti kamu membuka ribcage. Tulang iga. Mengembangkan. And exhale. Inhale. Kembangkan lagi perut bawah. Exhale. Perut bawahmu tetap masuk. Buka ribcage-nya. Inhale. 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 And exhale. Inhale. Buka perut bawah. And exhale. Perut bawah tetap masuk. Inhale. Ribcage. And exhale. Satu kali terakhir. Perut bawah keluar. Mengembang. Inhale. Masuk. Inhale. Buka ribcage. And exhale. Good. Oke. Sekarang. Taruh tanganmu di hips kamu bagian depan. Berdiri. Tekuk lututmu sedikit. Bayangkan seperti lututmu sedikit melebihi lebih maju ke depan dari ankle atau pergelangan kaki. Lalu, bayangkan kamu seperti mendorong hipsmu ke belakang. Dadamu maju ke depan. And then exhale. Dorong lagi ke depan. Buka lagi. And then inhale. Dorong hips kamu ke belakang. And then exhale. Dua kali lagi. Inhale. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And then exhale. Oke. Kita sudah selesai. Selamat beraktifitas. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih.